baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Bapak Ibu dalam sejahtera bagi kita semua kembali lagi sore hari ini ya di weekly seminar yang dilakukan oleh inapr kolaborasi dengan IIS AIDA Universitas Pajajaran dan Satuan IP Universitas Negeri Surabaya hari ini kita akan bertemu dengan Profi Toyo virtually selamat sore Profi Toyo terima kasih terima kasih terima kasih atas waktunya Bapak Profi Toyo akan membawakan materi dengan topik theory and application of topological representation in hierarchical neural networks Profi Toyo ini sebelum memulai materinya mohon izin saya membacakan sedikit kurikulum Vitae beliau beliau adalah Profesor dari Jukio University Nagoya Jepang riwayat pendidikan beliau beliau S1 S2 dan S3 nya dari Waseda University of Japan dan beliau juga salah satu tim leader dari proyek robot Gundam ya Profi Toyo ya benar ya kita kalau bahasa Indonesia membacanya Gundam semoga tidak salah dengan yang lain ya Gundam itu adalah salah satu proyek robot raksasa gitu ya yang mungkin nggak tahu nanti apakah beliau juga akan melanjutkan dengan proyek Doraemon nya yang kita membutuhkan pintu ajaib dari sempat abrolan informalnya nah Bapak Ibu mungkin tentang terapan dari algoritma yang beliau sangat kuasai sekali ya tentang neural network dan saya sendiri sudah pernah mengimplementasikan salah satu algoritma beliau yang CRSOM untuk drug design di protein lead gun binding set Alhamdulillah diterima di jurnal Hidwa Profi Toyo dan saat itu sempat diskusi ya mahasiswa saya bimbingan saya itu sempat kontak Profi Toyo merepotkan beliau itu beliau sangat welcome sekali jadi silahkan kita belajar banyak gitu ya Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu langsung saja kami persilahkan Profi Toyo menyampaikan paparanya sampai 45 menit begitu Profi Toyo ya terima kasih Mbak, terima kasih Mbak untuk perkenalannya dan terima kasih Mas Anto sahabat lama saya yang telah mengundang saya selamat sore Bapak Ibu semua saya Pitoyo saya sekarang bekerja di Jukyo University di Nagoya dan saya juga bekerja di masih bekerja di alma mater saya Institute for human robot co-creation di Waseda University di Tokyo biasanya dalam seminar-seminar begini saya lebih banyak berbicara tentang robot tapi hari ini saya tidak berbicara tentang robot saya ingin berbicara tentang neural network sebelum dimulai saya sekarang ada di sini ini Nagoya Tokyo ada di sini ibu kota Jepang tadi Mbak Eli juga sudah mengatakan bahwa saya bekerja di satu proyek bernama Gundam Global Challenge yang tujuannya untuk membuat robot sebesar 18 meter di kota Yokohama jadi biasanya saya membagi waktu saya antara Nagoya dan Tokyo dan Yokohama Nagoya dan Tokyo ada sekitar 400 kilo bisa ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam 40 menit dengan kereta cepat karena saya tidak akan berbicara banyak tentang robot sebelumnya saya ingin memperkenalkan Gundam Global Challenge ini bentuknya seperti ini tingginya 18 meter dan dia robot yang operasional mungkin bisa saya terlihatkan seperti ini terima kasih terima kasih kira-kira seperti ini kita akan memamerkan robot ini sampai Maret tahun depan saya juga selain robotik saya juga sangat tertarik untuk menghubungkan antara manusia dan robot jadi saya membuat inter berbagai macam interface yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan robot salah satu penelitian saya akhir-akhir ini berhubungan dengan rasa sakit jadi saya ingin kalau saya mengoperasikan sebuah robot dan robot itu menabrak sesuatu rasa sakit dari robot itu disalurkan ke saya dengan begitu kita akan menganggap robot itu sebagai bagian dari tubuh kita sehingga kita bisa mengoperasikan robot itu dengan sangat lebih berhati-hati dan ada cara untuk membangkitkan rasa sakit tanpa melukai ada satu fenomena psikologi yang bernama thermal grid illusion ini adalah rasa sakit ilusi dari rasa sakit kalau kita misalnya ada ini jari saya ya kita memanasi satu titik di jari saya lalu titik di sebelahnya kita dinginkan dan titik di sebelahnya lagi dipanasi titik yang dingin ini akan merasa orang Jawa bilang cekot-cekot gitu seperti sakit gitu ya jadi saya bisa membuat rasa sakit buatan dan sekarang kita sedang bereksperimen tentang apa yang terjadi kalau robot itu menyalurkan rasa sakit pada kita mungkin ini akan kita pada masanya pas akan datang akan kita terapkan pada Gundam sehingga pilot dari Gundam itu merasa sakitnya robot itu kalau dia mengoperasikan robot itu secara sembarangan ini juga bentuknya seperti ini jadi di sini ada terjadi thermal grid illusion dan anak ini mahasiswa saya dia mengoperasikan robot kalau robotnya menabrak dia akan merasa sakit di tempat robot itu menabrak ini juga salah satu interface dari mahasiswa saya saya ingin menggerakkan sesuatu dengan hanya melihat ini salah satu aplikasi dari neural network seperti ini tentu saja tujuan utamanya adalah untuk membantu orang yang kehilangan fungsi motorik jadi dengan hanya melihat dia bisa mengoperasikan sesuatu seperti ini tapi ini kita bicarakan lain kali saja hari ini saya ingin berbicara tentang neural network kita tahu banyak sekali neural network yang pertama kali ada mungkin perseptron yang dikenalkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1957 apa yang dilakukan oleh perseptron sangat mudah sekali kita punya input kita punya output ideal dengan proses belajar kita bisa mengaproksimasi fungsi F yang menghubungkan input X dengan output Y jadi output ini langsung diproses oleh fungsi F ini fungsi F ini terjadi karena neural network melalui proses belajar tapi kita tahu bahwa apa yang bisa dilakukan oleh perseptron ini hanya menyelesaikan soal-soal linier klasifikasi linier dan ini ditunjukkan oleh Minsky apa yang dilakukan oleh Minsky ini praktis membunuh gairah dari penelitian ini ini musim dingin pertama dari AI problem ini terpecahkan sekitar lebih dari 20 tahun kemudian dengan munculnya multilayer perseptron MLP apa yang dilakukan oleh MLP ini agak lain dia bisa menyelesaikan problem yang non-linear jadi dengan menambah satu lapis lagi di sini apa yang dilakukan oleh lapisan ini bukan sesuatu yang sulit jadi fungsi F ini dia tidak langsung memproses X tapi dia memproses transformasi dari X di sini jadi GX apa yang dilakukan oleh GX ini adalah dia mentransfer feature space dari X menjadi feature space yang baru dengan begini problem ini bisa menjadi lebih mudah misalnya problem yang non-linear aslinya non-linear dengan melakukan transformasi feature ini dia bisa menjadi problem yang hampir linear sehingga pada waktu sinyal itu sampai di depan output layer ini praktis apa yang dilakukan oleh output layer ini adalah klasifikasi linear dan GX ini yang disebut internal representation jadi representasi internal jadi dia merubah representasi semula X menjadi representasi yang lain dia merubah problem space dari X menjadi problem space yang lain yang mungkin lebih memudahkan neural network ini untuk mengklasifikasi X ini apa yang dipelajari oleh neural network adalah dia membentuk F sekaligus dia membentuk G ini jadi dia tidak belajar cuma untuk mengklasifikasi tapi belajar juga untuk mentransfer problem ini agar lebih mudah diklasifikasi dan kalau problemnya susah mungkin satu kali transformasi ini tidak cukup sehingga ini yang disebut internal representation sehingga transformasi ini harus dilakukan berulang-ulang ini yang dilakukan oleh deep neural network jadi apa yang ingin saya katakan di sini membentuk representation space membentuk internal representation adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi neural network membentuk internal representation adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi neural network dan dengan perspektif lain transformasi dari layer ke layer ini adalah transformasi dari abstraksi ke problem ini misalnya kalau kita ingin mengklasifikasi image seperti ini ini gambar seekor anjing dan kita ingin neural network ini mengklasifikasi ini sebagai anjing waktu gambar ini tiba di input layer apa yang diterima dari input layer adalah fitur-fitur fisik dari gambar ini misalnya nilai piksel nilai piksel terus apa yang ingin dihasilkan adalah satu konsep ini adalah konsep misalnya anjing jadi ada satu proses transformasi di sini yang mentransformasikan physical features ini menjadi satu konsep dan ini harus mungkin hanya bisa dilalui kalau neural network ini melakukan transformasi representation ini berkali-kali seperti apa yang dilakukan dalam deep learning saya lebih senang kalau forum ini berlangsung secara interaktif jadi kalau ada yang tidak jelas tolong ditanyakan secara langsung ini yang dilakukan oleh deep learning dan deep learning modern seperti kita tahu bisa melakukan ini sekaligus bisa melakukan ini sekaligus tapi pada saat dia muncul itu tidak terjadi yang terjadi adalah dia harus melakukan transformasi feature layer demi layer itu yang dilakukan oleh satu model yang sudah kuno lebih dari 15 tahun lalu yang bernama stack autoencoders jadi stack autoencoders itu adalah autoencoder yang ditumpuk saya rasa kita semua di sini mungkin banyak yang familiar dengan autoencoder sendiri tapi mungkin saya bisa menerangkan autoencoder itu seperti ini dia adalah MLP dengan tiga layer seperti ini jadi ada satu internal layer seperti ini apa yang dilakukan oleh autoencoder ini sangat gampang ada input X tiba di input layer dari neural network ini tujuan autoencoder ini adalah merekonstruksi X ini pada output layer jadi apa yang dimasukkan langsung dikeluarkan seperti ini lalu apa gunanya ini bisa kita lihat di sini bahwa sebelum dia tiba di output layer terjadi semacam semacam internal representation di sini dan biasanya pada autoencoder jumlah neuron di internal layer ini jauh lebih sedikit daripada jumlah neuron pada input layers jadi apa yang terjadi di sini adalah reduksi dimensi reduksi dimensi dan karena dimensi yang direduksi ini bisa merekonstruksi X ini artinya yang tinggal di sini adalah informasi-informasi yang penting jadi dia menyaring apa informasi penting yang memungkinkan neural network ini untuk membangun ulang input ini kalau neuron di sini adalah neuron yang linear apa yang dilakukan persis sama dengan principal component analysis PCA kalau neuron yang ada di sini adalah neuron-neuron yang non-linear maka yang dilakukan adalah non-linear PCA tentunya saja seperti ini kita bisa dilihat rumus ini persis sama dengan rumus PCA jadi apa maksud stack autoencoders ini dengan menggunakan informasi di internal layers ini neural network ini bisa menyaring apa informasi penting yang tercakup pada input ini dan ini dilakukan berkali-kali artinya output dari autoencoders ini akan menjadi input bagi autoencoders yang baru jadi stack autoencoders jadi ini dilakukan berkali-kali layer demi layer dan pada layer terakhir dia akan dihubungkan dengan output layer dan dari situ dilakukan backpropagation biasa artinya setelah tiba di sini hanya informasi-informasi penting yang ada hanya internal representation yang bagus yang tinggal di sini sehingga gampang untuk mengklasifikasikan itu noise-noise yang tidak penting untuk input itu sudah hilang ini yang dilakukan oleh banyak peneliti dalam membangun deep neural network sekitar 15 tahun yang lalu jadi proses belajarnya tidak sekaligus tapi layer demi layer ada juga model lain yang mirip yang bernama stack restricted Boltzmann machine kalau autoencoders tadi bisa dianalogikan sebagai prinsip komponen analisis restricted Boltzmann machine ini bisa dianalogikan sebagai faktor analisis ini juga dalam statistik ini sesuatu yang biasa dalam data science juga sesuatu yang biasa jadi dia membangun layer demi layer demi mendapatkan internal representation yang bagus lalu so far so good gitu lalu apa problemnya oh iya saya ingin mengatakan bahwa penelitian tentang internal representation ini sekarang sangat-sangat hot di dalam bidang ini salah satu international conference akhir-akhir ini yang nilainya sangat tinggi namanya ICLR internal conference on learning representation jadi setelah deep neural network meledak banyak sekali peneliti yang meneliti tentang aplikasi dari deep neural network ini tapi kalau semua orang meneliti tentang aplikasi lalu siapa orang yang meneliti tentang neural network baru siapa orang yang bisa menerangkan mengapa deep learning ini bisa mempunyai performance yang sangat-sangat bagus misalnya internal representation macam apa yang terbentuk di dalam neural network ini karena itu ada komunitas baru yang dimotori oleh orang-orang dari Google dan Facebook, Amazon lalu Nvidia untuk membangun neural network baru saya juga cuma sekali ke international conference ini ini sangat sulit acceptance rate untuk oral presentationnya cuma 2% acceptance rate untuk poster presentationnya jauh lebih tinggi sekitar 30% jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mempunyai ide bagus dan ingin mengadu ide dengan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya ini salah satu international conference yang saya sarankan dan karena international conference ini banyak sponsornya terutama dari Google dan Facebook international conference ini lebih murah dari international conference lain dan kita diberi makan 3 kali sehari dan ini juga menjadi ajang recruitment dari perusahaan-perusahaan itu jadi ini kalau teman-teman tertarik mohon dilihat dan papernya juga bisa dibaca oleh semua orang secara gratis dan hanya paper-paper yang bermutu tinggi yang ada di sini jadi ini sangat saya sarankan bagi teman-teman tapi bagi saya sendiri ada satu problem yang belum terpecahkan dalam deep model ini satu problem adalah comprehensibility jadi kita tahu bahwa deep neural network ini mempunyai performa yang sangat bagus tapi kita tidak bisa menjelaskan kenapa dia bisa mempunyai performa semacam itu yang kita tahu adalah dia mempunyai performa yang bagus karena dia bisa membentuk internal representation yang bagus tapi kita tidak tahu apa itu internal representation macam apa yang bagus itu satu lagi adalah bagaimana bagi manusia untuk mengerti tentang neural network ini jadi pada zaman sekarang saya rasa performa yang bagus dari neural network itu sudah wajar tapi kita sekarang membutuhkan penjelasan dari neural network itu mengapa dia bisa mengeluarkan keputusan seperti itu kalau misalnya neural network ini dipakai untuk klasifier untuk kanker misalnya dan satu hari neural network ini bilang kamu kanker tentu saja kita akan bertanya kenapa dan kalau kita tanya kenapa neural network ini tidak bisa menjelaskan ini harus problem ini harus diselesaikan kalau kita ingin neural network ini menjadi sesuatu yang praktikal untuk digunakan dalam problem sehari-hari lalu satu lagi yang saya ingin yang tertarik bagaimana kita bisa mentransfer pengetahuan kita pada neural network tanpa proses belajar yang terlalu panjang juga tanpa data yang sangat besar karena untuk beberapa bidang mungkin kita tidak mempunyai banyak sekali data saya ingin memecahkan masalah ini salah satu motivasi saya karena saya juga meneliti tentang explainable AI saya ingin menerangkan kenapa satu AI mengeluarkan decision semacam yang dia keluarkan itu saya melakukan penelitian dengan teman di Slovakia, di Eropa, Eropa Timur untuk mengklasifikasi kanker sekaligus menjelaskan kenapa dia bisa melakukan klasifikasi semacam itu kita sudah menulis paper seperti ini kalau ada yang tertarik monggo membaca dan saya sangat tidak puas dengan penelitian ini karena kita menggunakan berbagai macam untuk menjelaskan neural network kita menggunakan berbagai macam metode yang macam-macam jadi elegansinya sama sekali tidak ada saya sama sekali tidak puas dengan penelitian ini karena itu saya ingin membuat neural network yang lebih transparent dari sekarang yang lebih bisa menjelaskan pada manusia karena itu ini sudah agak lama mungkin hampir 10 tahun yang lalu saya bekerjasama dengan satu peneliti neuroscientist di Kanada Profesor Thomas Rappenberg kita ingin membuat neural network yang lebih jelas bagi manusia seperti Mbak Eli tadi sudah katakan Mbak Eli sudah menggunakan ini kita menamakan neural network ini restricted RBF radial basis function network seperti ini bentuknya persis sama seperti MLP dia punya input layer di sini dia punya hidden layer di sini internal layer di sini yang membedakan ini dengan MLP adalah bahwa dia mempunyai hidden layer-nya di sini adalah dua dimensi dan ini topological layer saya akan menerangkan apa itu topological layer apa yang dilakukan oleh net RBF ini sama dengan MLP kecuali bahwa dia menjaga struktur topologi dari input ini jadi dia tidak hanya mengklasifikasi tapi dia juga menjaga struktur topologi dari input ini sehingga kita tahu praktis tahu apa kegunaan neuron ini satu per satu saya akan menerangkan apa itu struktur topologi struktur topologi dalam neural network yang paling gampang paling gampang diterangkan oleh Kohonen waktu dia membangun self-organizing map SOM seperti ini struktur topologi yang saya maksud itu seperti ini anggap saja ini data dari dimensi yang tinggi tentu saja saya tidak bisa menggambarkan dimensi lebih dari tiga dimensi jadi tiga dimensi ini hanya contoh anggap saja ini dimensi yang tinggi mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu pun tidak masalah menjaga struktur topologi ceritanya begini kalau kita punya dua titik yang berdekatan di dimensi yang tinggi kita ingin dua titik ini juga berdekatan di dimensi yang rendah dan kalau kita punya titik yang berjauhan dengan dua ini di dimensi yang tinggi kita ingin dia ditransfer juga berjauhan di dimensi yang rendah ini kalau ini terjadi kita bisa melihat struktur dari data ini karena kita bisa melihat kejauhan dan kedekatannya dengan peta dua dimensi ini ini yang dilakukan oleh RRBF yang saya buat apa yang terjadi pada RRBF itu seperti ini kalau kita punya input X dan X ini dimensinya tinggi seperti apa yang dilakukan SOM kita membandingkan X ini dengan apa yang dinamakan reference factor di sini kalau kita perlu sedikit pengetahuan tentang SOM di sini kita mengukur jarak antara X ini dengan reference factor J ini setelah itu kita memilih di antara neuron ini yang reference factornya dengan X ini itu disebut BMU best matching unit setelah itu kalau pada SOM neuron ini tidak punya output kalau pada RRBF dia punya output seperti ini output ini tergantung dari jauh dekatnya reference factor yang direpresentasikan oleh neuron ini dengan input sekaligus jauh dekatnya dia dengan best matching unit yang tadi saya terangkan setelah itu kita bisa menghitung potensial dari output neuron seperti ini sekaligus outputnya seperti ini outputnya ini seperti biasa yang dilakukan di neural network normal dia adalah probability density function dari kelas yang harus diklasifikasikan seperti ini dan karena kita punya probability density function ini kita bisa mengukur jarak antara probability density function ini dengan probability density function dari kelas idealnya jadi kita bisa mengukur bedanya dengan misalnya cross entropy atau KL divergence atau apapun setelah itu ceritanya akan sama persis dengan MLP kita bisa memodifikasi weight sekaligus kita juga bisa memodifikasi reference factor seperti ini kalau proses matematikanya tidak akan saya terangkan baris demi baris kalau ada yang tertarik bisa membaca paper ini dari yang saya tulis di IEEE Transaction on Neural Network and Learning System jadi ini berdasarkan teori matematis yang valid kita tidak asal membuat neural network neural network perlu dasar matematika yang valid dan proses gradient design seperti biasa seperti ini akan menghasilkan proses modifikasi reference factor seperti ini ini sangat mirip sekali dengan apa yang terjadi pada SOM tapi dia mempunyai satu faktor yang berbeda di sini delta J di sini kalau pada SOM delta J ini selalu positif di sini dia bisa menghasilkan sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif jadi beta yang dihasilkan akan berbeda dengan SOM dan delta J ini mengandung informasi dari output layer jadi ini bisa dianggap sebagai satu SOM yang bekerja tidak hanya berdasarkan kemiripan input tapi juga kemiripan konsep apakah kelas labelnya bersama atau berbeda ini untuk gampang-gampangannya saya menerapkan ini pada soal yang sangat gampang sekali soal ini pertama kali digunakan oleh Kohonen ini dinamakan animal data jadi ada beberapa hewan dan hewan itu mempunyai beberapa fitur seperti banyaknya kaki apakah dia bersayap atau tidak dan sebagainya ada beberapa belas fitur di sini kalau hewan-hewan ini kalau fitur-fitur ini direduksi menjadi dua dimensi oleh SOM dia akan menghasilkan peta seperti ini bisa kita lihat di sini bebek dan ayam itu dekat karena fitur-fiturnya mirip dan dia juga mirip dengan angsa tapi sedikit jauh dengan elang dan sebagainya dan dia jauh sekali dari zebra jadi ini adalah peta topologi kita bisa melihat kemiripannya kemiripan hewan-hewan ini tapi ini adalah peta yang bebas dari interpretasi manusia peta ini dibuat berdasarkan hanya fitur-fitur hewan-hewan ini tapi kita bisa memberi kelas dengan bebas pada fitur ini misalnya kita bisa membagi apakah hewan ini karnivora atau herbivora ini tidak ada di fitur-fitur aslinya tapi kita bisa dengan bebas melabeli hewan-hewan ini dan kalau kita hanya menggunakan SOM label ini akan tidak tidak diajuhkan label ini tidak dimasukkan dalam proses belajar SOM tapi dalam RRBF label ini mempengaruhi terbentuknya peta itu dalam RRBF dengan adanya label ini peta ini sama sekali berubah dia berubah seperti ini kita lihat bahwa dia membentuk secara otomatis kluster herbivora di sini di dalam kluster herbivora ini juga ada kedekatan dan kejauhan misalnya dalam herbivora bebek dan burung darah ini dekat tapi dia jauh dengan zebra dengan kuda dekat tapi dia jelas terbagi dengan kelompok karnivora ini di dalam karnivora juga ada kejauhan dan kedekatan misalnya rubah jauh dengan dari burung elang seperti ini jadi kita bisa membuat peta baru yang tidak hanya merepresentasikan kedekatan dan kejauhan fitur dari data ini tapi juga konsep dari data itu dan konsep ini bisa diberikan secara bebas oleh manusia dan dengan data yang sama kita bisa memberikan konsep yang berbeda misalnya kecepatan bergerak binatang-binatang itu ini saya secara sembarangan membaginya menjadi tiga sangat lambat yang saya lambangkan dengan sepeda roda tiga agak cepat kereta api dan sangat cepat saya lambangkan dengan roket dan kita akan mendapat peta yang sama sekali berbeda dengan data yang sama persis jadi dengan menggunakan ini kita bisa membuat peta yang juga merepresentasikan konsep yang kita berikan pada data itu ini pemikiran yang sama sekali baru ini contoh yang lain ini adalah contoh data Iris yang sering sekali dipakai dalam neural network ada banyak berbagai macam cara untuk mereduksi dimensi dengan SOM kita mendapat data seperti ini dengan TSNI kita mendapat seperti ini dan dengan ARBF kita mendapat peta seperti ini jadi kita bisa membuat peta yang lain dari metode-metode yang ada sebelumnya ini adalah peta dari satu data bank kredit jadi kalau kita minta kredit ke bank bank akan melakukan screening pada kita cepatnya bank akan melakukan klasifikasi apakah kita pantas diberi kredit atau tidak jadi kita bisa menggunakan data itu untuk melatih neural network ini yang terjadi pada TSNI ini terjadi pada SOM dan ini yang terjadi pada RRBF kita bisa melihat bahwa RRBF dia bisa memisahkan data yang pada metode-metode sebelumnya bertumpukan seperti ini dan ini adalah data untuk mengklasifikasi tumor otak seperti ini ini yang dilakukan oleh TSNI ini dilakukan SOM ini dilakukan oleh RRBF kita bisa melihat dengan hanya melihat peta ini kita bisa melihat anomali-anomali misalnya kita lihat yang hijau di sini ini ini semacam anomali jadi seharusnya dia berada di sini tapi dia berada di sini jadi kemungkinan data titik ini akan sangat sukar sekali diklasifikasikan jadi kemungkinan terjadi klasifikasi error sangat besar di sini kita bisa sedikit menerangkan tentang neural network itu dan saya sudah ambil kebahabisan waktu beberapa saat yang lalu saya dua tahun yang lalu saya sedikit memodifikasi apa yang saya sudah buat dengan RRBF ini saya membuat klasifier baru yang saya namakan STA soft topological autoencoder seperti ini kalau tadi RRBF adalah klasifier STA ini klasifier sekaligus autoencoder jadi dia bisa digunakan sebagai autoencoder bisa digunakan sebagai klasifier tujuannya adalah kita melihat struktur apa yang terjadi pada internal representation ini proses matematisnya mungkin saya lewati saja saya sudah menulis journal paper juga tentang ini jadi kalau ada yang tertarik tolong dibaca ini ini dari IEEE Akses bisa diakses secara bebas proses matematisnya saya lewati saja ini salah satu contohnya ini data data tiga dimensi seperti ini yang saya warnai berdasarkan kelasnya ini saya warnai secara sembarangan kalau STA ini dilatih sebagai autoencoders ini yang terjadi dalam internal representation-nya kita melihat bahwa banyak sekali overlapping antara titik-titik merah dan biru ini jadi tidak ini terjadi karena STA ini tidak mengacuhkan dia mencuekan kelas yang diberikan pada data ini jadi kelasnya ini tidak terreflexi dalam peta ini tapi kalau dia dilatih secara sebagai classifier dia akan berubah sama sekali peta ini akan berubah sama sekali apa yang terjadi pada merah dan biru ini mulai terurai karena ada informasi tambahan kalau tadinya tidak ada informasi tentang kelas disini ada informasi tentang kelas jadi kita memberitahu STA ini bahwa ada merah dan biru yang berbeda seperti ini tentu saja banyak masalah yang tidak terselesaikan disini jadi dia mulai terurai ini juga saya memberi kelas yang baru disini pada data yang sama sekali sama kalau dia dilatih sebagai autoencoder maka ini yang terjadi tentu saja ini dan ini sama sekali sama tapi kita memberikan kalau kita memberikan informasi tentang kelas peta yang terjadi akan sangat berbeda seperti ini jadi seperti tadi kita mempunyai fleksibilitas baru untuk memvisualisasi data tidak hanya berdasarkan kedekatan tapi juga berdasarkan konsep yang diberikan pada data itu ini adalah tentang SOM kalau dia dilatih sebagai autoencoder untuk IRIS kalau dia dilatih sebagai autoencoder seperti ini kalau dia dilatih sebagai klasifier seperti ini kita bisa melihat bahwa ada anomali disini kita bisa tahu kalau data itu jatuh disini maka kemungkinan besar akan terjadi misklasifikasi ini ini adalah representasi internal representation dari STA ini untuk data minis data tulisan tangan seperti ini jadi ada 10 kelas dari 0 sampai 9 kalau kita lihat representasi yang terjadi ini adalah representasi yang terjadi untuk data minis ini kita bisa melihat disini bahwa 7 direpresentasikan dekat dengan 9 jadi kemungkinan terjadi klasifikasi antara 7 dan 9 ada disini kita bisa melihat bahwa 0 kadang-kadang dekat dengan 8 jadi ada 8 yang akan diklasifikasikan sebagai 0 kita bisa sedikit menerangkan tentang neural network ini ada 4 yang dekat dengan 9 dan ada 2 yang dekat dengan 9 dan sebagainya jadi dengan melihat internal representation ini kita bisa mendapat informasi tambahan tentang apa yang dilakukan oleh neural network ini ini tidak terjadi pada deep learning dan salah satu kebanyakan saya melakukan penelitian tentang dasar neural network yang saya jarang sekali melakukan penelitian tentang aplikasi dari neural network kebanyakan saya melakukan penelitian tentang teori tapi sekali-sekali saya ingin melakukan penelitian tentang aplikasi dari neural network ini dan waktu COVID terjadi ini kesempatan bagi saya untuk sedikit berkontribusi untuk memitigasi situasi yang jelek ini apa yang ingin saya lakukan adalah saya ingin melakukan prediksi pertambahan pasien dalam COVID ini dengan data-data yang dari data-data sebelumnya tapi ada problem kalau sekarang ini tidak problem tapi apa yang saya lakukan ini adalah pada awal-awal situasi COVID ini sehingga data yang saya punya itu sangat pendek hanya beberapa hari data baru terkumpul mulai dari Januari tanggal 22 Januari pada tahun 2020 WHO baru mengumpulkan data dari banyak negara data-data ini pendek tapi banyak dia mengumpulkan dari 250 negara jadi data ini pendek tapi banyak jadi sangat sukar sekali menggunakan data-data seperti ini data-data ini tidak cukup untuk melatih neural network untuk memprediksi jumlah pasien dalam satu negara tapi kita punya data banyak jadi data ini percuma tapi ada satu situasi yang menolong situasi itu adalah time difference di dalam meledak COVID ini maksudnya di Cina COVID sudah lebih dulu meledak jadi dia mempunyai data yang lebih panjang apa yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menggunakan data-data yang ada di Cina untuk memprediksi situasi di negara lain tentu saja kita tidak bisa menggunakan data-data ini secara sembarangan kita bisa menggunakan data dari negara lain kalau negara lain itu mempunyai dynamics yang kira-kira sama dengan negara kita kalau kira-kira bentuk kurva pertambahannya sama mungkin kita bisa menggunakan data negara lain yang datanya sudah lebih panjang untuk memprediksi negara kita sendiri ini salah satu contohnya ini data dari Taiwan dia baru meledak mungkin 60 hari setelah Cina dia mulai naik yang biru ini adalah data dari Peking dia sudah meledak 2 bulan sebelum Taiwan sehingga datanya panjang tapi kalau kita lihat di bagian ini bagian ini dan bagian ini bentuknya sangat mirip jadi kalau kita bisa melatih neural network dengan data yang panjang ini dari Cina untuk membuat neural network yang bisa memprediksi data memprediksi Taiwan yang datanya masih lebih pendek ini ini akan sangat berguna untuk itu untuk itu saya harus tahu negara mana dan negara mana yang dynamicsnya kira-kira sama tentu saja saya tidak bisa memplotot di 250 negara dan bagian mana yang sama dengan bagian mana karena itu saya melakukan visualisasi dengan menggunakan STA yang tadi saya membuat dynamics map dari negara-negara jadi karena kita bisa memetakan negara mana yang mirip dengan negara mana saya sudah menulis paper tentang ini di jurnal ini jurnal ini juga bisa di download secara bebas jadi kalau ada yang tertarik jadi saya bisa membuat peta dari dynamics dari negara-negara ini ini salah satu contohnya ini peta-peta peta dari negara-negara dynamics negara-negara pada tanggal sampai pada tanggal 20 Februari kita lihat bahwa disini banyak sekali berkumpul negara-negara banyak sekali negara yang berkumpul disini karena banyak negara yang belum meledak jadi dia tidak punya data datanya sangat pendek itu semua berkumpul disini dan kita lihat dynamics yang berbeda-beda hanya muncul dari Cina misalnya Hubei disini Liaoning disini Beijing disini Shanghai disini kebanyakan negara masih berkutat disini sebulan kemudian ini sudah mulai terurai Indonesia ada disini kita bisa melihat bahwa dynamics dari Amerika mirip dengan Perancis Jerman disini Hubei disini ini adalah epicenter dari dari COVID ini jadi dia mempunyai dynamics yang berbeda Hongkong disini Taiwan disini ini juga masih mengumpul tapi sudah mulai terurai artinya dia mempunyai mulai mempunyai dynamics yang berbeda-beda pada tanggal 12 April dynamicsnya sudah seperti ini COVID mulai meledak di Amerika juga di Italia juga di Iran dia mempunyai dynamics yang berbeda dengan negara lain Jepang ada disini saya gak tahu Indonesia ada disini kira-kira mirip dengan Filipina dan sebagainya pada tanggal 1 Mei ini sudah sama sekali terurai Indonesia disini mempunyai dynamics yang berbeda dengan banyak negara Iran disini terjadi ledakan juga di Swiss Italia ada disini Amerika disini dan UK disini Hubei ini epicenter dia mempunyai dynamics yang berbeda dengan negara-negara lain dengan melihat ini saya bisa melihat banyak mana negara yang dekat dengan mana dan kalau salah satu negara itu mempunyai dynamics yang lebih panjang dari dynamics negara lain saya bisa menggunakan data dari negara itu untuk memprediksi negara yang datanya masih pendek untuk itu saya menggunakan LSTM setelah saya bisa melokasikan mana negara yang dekat dengan mana saya mengambil data dari negara yang dynamic yang lebih panjang membuat neural network LSTM disini dan memprediksi negara yang dynamicsnya serupa tapi lebih pendek menggunakan LSTM ini ini adalah salah satu contohnya bisa kita lihat disini Brazil dan Belgia sangat berdekatan dan kalau kita lihat dynamics ya memang mereka berdekatan tapi Belgia mempunyai data yang lebih banyak daripada Brazil jadi saya menggunakan data dari Belgia untuk memprediksi Brazil karena dynamics mereka serupa tentu saja pada jangka panjang prediksi ini akan hancur tapi kita bisa memprediksi 2-3 hari ke depan dan prediction errornya cuma sekitar 3% ini jauh lebih baik daripada tidak memprediksi 3% ini adalah contoh kedua saya bisa memprediksi New Zealand menggunakan data dari Guangdong seperti ini kita lihat New Zealand dekat dengan Guangdong dan prediction errornya sangat bagus cuma 0,74% dan ini yang tadi prediksi Taiwan dengan menggunakan Beijing prediction errornya juga sangat rendah untuk prediksi 3 hari ke depan seperti ini jadi ini adalah salah satu kegunaan STE yang tadi saya buat sekali-sekali saya ingin menggunakan apa yang sudah saya buat untuk sesuatu yang aplikatif bukan teori saja salah satu kegunaan lain ini sedang dilakukan oleh mahasiswi saya beberapa bulan yang lalu kita ingin mentransfer pengetahuan manusia ke dalam neural network ini sangat sukar sekali dilakukan pada deep model karena kita tidak tahu apa fungsi dari internal neuron satu per satu tapi dengan RRBF atau STA ini kita bisa sedikit tahu tentang apa yang dilakukan oleh neuron-neuron ini dia jelas dia mempunyai fungsi yang jelas dia akan bereaksi terhadap satu input tertentu dan kalau kita tahu fungsi-fungsi ini sebelum kita memulai training proses kita bisa menginisiasi kita bisa sedikit menanamkan pengetahuan kita pada neural network ini dengan mengalokasikan satu fungsi yang jelas pada neuron-neuron ini penelitian ini mengenai robot jadi kita fungsi robot ini adalah dia harus melakukan obstacle avoidance jadi kalau ada halangan dia harus menghindari halangan itu dan dia mempunyai beberapa sensor jadi kita bisa sebelum kita melatih robot ini dengan reinforcement learning kita bisa memberitahu neuron ini kamu akan bereaksi kalau robot ini dekat dengan satu halangan kalau di depan robot itu ada halangan dan neuron ini harap bereaksi kalau halangannya ada di belakang robot itu dan sebagainya dan kita juga bisa mengalokasikan kalau neuron ini aktif output apa yang kita inginkan tentu saja kalau ada halangan di depan robot kita ingin bahwa robot itu berjalan mundur tentu saja dengan begitu kita bisa sedikit menanamkan common sense pada robot ini sebelum robot ini memulai belajar jadi robot ini tidak akan belajar dari nol dia mulai belajar dari pengalaman manusia itu kita bisa menanamkan pengalaman kita atau preference kita yang sangat-sangat subjektif pada robot kita bisa mengajari neural network ini tentang keinginan kita neural network ini sedikit banyak merefleksikan apa yang kita pikirkan kita sedang menulis jurnal paper tentang ini tapi kita sudah punya satu conference paper yang pendek mungkin agak sukar membaca paper ini karena terlalu pendek dan ini apa yang terjadi kalau robot ini dimulai dari common sense ditanamkan common sense dia bisa langsung melakukan obstacle avoidance dia berada di di tengah-tengah arena ini dia tidak akan menambah linding kalau dia dimulai dari random proses belajarnya sangat lama dan kita bisa juga menanamkan non-common sense jadi kita bisa menanamkan apa yang sebaliknya yang harus dilakukan robot itu tentu saja dia akan kesulitan seperti ini dengan begitu dengan menggunakan neural network ini kita bisa sedikit mentransfer apa yang kita mau ini sangat sukar sekali dilakukan pada deep model saya sudah kehabisan waktu jadi singkatnya saja saya akan memberi konklusi pada presentasi saya jadi internal representation ini akan mendefinisikan performance dari neural network kalau kita mempunyai internal representation yang bagus maka performance neural network ini akan bagus akan sangat mudah sekali bagi dia untuk belajar tentu saja problemnya bahwa kita tidak tahu representasi macam apa yang bagus untuk neural network ini jadi itu juga harus dipelajari oleh neural network ini kita ingin sedikit memudahkan tugas dari neural network ini dan kalau kita bisa mengerti tentang internal representation ini sedikit banyak kita bisa mengerti tentang neural network kita jadi neural network kita tidak akan sepenuhnya black box kita punya pengetahuan tambahan dari neural network ini dan ini bisa dilakukan kalau kita sedikit membatasi neural network ini mengerti deep model sangat susah karena yang terjadi pada deep model itu adalah distributed representation jadi pengetahuannya tersebar kemana-mana degree of freedom dari neuron-neuron itu sangat tinggi jadi pengetahuan itu tersebar kemana-mana sehingga sangat sukar mengumpulkan informasi dari mereka apa yang saya lakukan di sini adalah membatasi apa yang bisa dilakukan oleh neuron-neuron itu dan batasan yang saya berikan adalah batasan topologi jadi apa yang dekat harus dekat apa yang jauh harus jauh jadi pengetahuan itu tidak terlalu tersebar kemana-mana dengan begitu menganalisa neural network ini akan menjadi sedikit lebih gampang jadi dengan membatasi kita mempunyai pengetahuan yang sedikit lebih baik ini mungkin tidak terlalu intuitif biasanya kalau kita membatasi sesuatu hasilnya akan tidak terlalu baik jadi freedom itu tidak selamanya bagus di sini terlalu entropinya terlalu besar dan dengan menggunakan neural network ini kita bisa meningkatkan explainability dan mungkin juga transferability dari neural network ini yang akan sangat dibutuhkan bagi neural network di masa depan jadi tidak cukup lagi bagi kita untuk mengatakan bahwa performa neural network saya bagus kita harus menerangkan mengapa dan apa batasannya dan itu sangat penting untuk berkembangnya bidang ini ini kolaborator kolaborator saya saya ucapkan terima kasih untuk kolaborator saya dan terima kasih untuk perhatiannya hari ini kalau ada komen atau pertanyaan yang mungkin sungkan ditanyakan pada saat ini mohon mengirim email pada saya sekian Mbak Eli terima kasih terima kasih banyak Prof. Itoyok rupanya pertanyaan yang masuk sudah sangat banyak Prof. Itoyok ada tujuh pertanyaan begitu ya saya sebenarnya tadi di awal saya sendiri pengen tanya banyak tapi karena yang lain tanyanya banyak saya terakhir aja deh dan disini sudah ada yang raise hand mungkin sebelum saya bacakan yang melalui chat saya persilahkan untuk Ibu Sivi bisa menanyakan langsung ke Prof. Itoyok silahkan Ibu Sivi bisa unmute dan mohon berkenan untuk menyalakan kamera oh sorry Ibu atau Bapak ya Sivi Almanaf mohon maaf kalau salah memang ya silahkan Bapak atau Ibu Sivi kalau boleh menyalakan kamera lebih baik lagi ya terima kasih ya terima kasih Prof saya tadi seperti kalau di model NLP MLP biasa kan black box banget kalau yang penelitiannya Prof ini kan bisa menjelaskan kalau untuk fitur penjelasannya itu dikasih sendiri apa gimana ya Prof atau dikasih batasan berupa fitur fitur lagi atau gimana ya terus pertanyaan yang kedua mungkin kalau topolog topologikal bayangan saya ini menarik sekali kalau diterapkan di di teks ya data teks itu kan apa ya kata ini berkaitan dengan kata ini kedekatan katanya kalau di teks itu sangat dekat untuk aplikasi di NLP apakah bisa diterapkan untuk penelitiannya Prof ini terima kasih itu aja saya jawab pertanyaan pertama pertanyaan pertama berkisar tentang informasi apa yang bisa diberikan oleh neural network ini jadi menjelaskan neural network itu ada berbagai macam cara yang paling sering dilakukan adalah merubah fungsi yang yang didapat neural network dalam running prosesnya menjadi fungsi logika jadi kita bisa menjelaskan kalau begini maka begini maka begini tapi kalau neural network ini menjadi mempunyai deep structure fungsi logika yang kita dapat dari situ juga sangat-sangat sulit sehingga dengan hanya melihat fungsi logika ini belum tentu kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh neural network ini yang ingin saya lakukan bukan menjelaskan neural network ini dengan fungsi logika atau fungsi matematis tapi menjelaskan fungsi neural network ini secara intuitif secara visual kalau kita bisa tahu internal representation macam apa yang terjadi di neural network ini kita bisa mempunyai informasi yang intuitif tentang apa yang dekat dengan apa jadi apa yang kemungkinan terjadi misclassification besar sehingga saya tidak bisa menerangkan tentang causality dari neural network ini saya tidak bisa menerangkan mengapa dia mengeluarkan keputusan seperti itu tapi saya bisa kira-kira menerangkan kapan kira-kira dia akan melakukan kesalahan dan kalau dia melakukan kesalahan kira-kira itu terjadi karena apa tentu saja kesalahan terjadi karena kalau sesuatu yang seharusnya terpisah internal representation-nya dekat saya rasa ini juga yang dilakukan oleh Mbak Eli waktu Mbak Eli mengaplikasikan neural network ini untuk data-data medis atau data-data biologis Mbak Eli dan pertanyaan kedua pertanyaan kedua tadi apa mas saya agak lupa Mas Sivi silahkan bisa diterapkan di data teks oh ya tentu saja sama seperti MLP dia tidak punya tidak punya batasan tentu saja kalau ada struktur dalam data teks itu struktur itu akan 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 terrefleksi di di dalam internal representation itu jadi tidak ada tidak ada batasan ini bisa diterapkan pada apa sama seperti MLP saya harap ini menjawab pertanyaan Mas terima kasih terima kasih bagaimana Pak Sivi Mas Sivi boleh tanya lagi gak Bu ya satu lagi setelah itu kita berikan kesempatan ke yang lainnya itu sih apa biasanya yang kita tahu open source kayak tensor atau pytor saya saya enggak dengar yang terakhir gimana Mas biasanya kan kalau pakai development itu biasanya open source yang dipakai itu tensor atau python jadi diterapkan lebih dimana salah satu dari dua itu saya enggak punya batasan tentang itu apa saja saya membuat ini karena tidak ada tidak ada modul yang memungkinkan saya untuk melakukan ini saya membuatnya sendiri dan di paper kedua saya STA saya juga mempublikasikan coding saya dalam MATLAB jadi kalau tertarik mohon dilihat papernya dan dari situ ada link untuk kode dari STA itu bisa dengan gampang sekali diterjemahkan ke dalam python terima kasih Profitoyam izin saya membacakan pertanyaan yang di chat ini ada banyak tapi saya pilih beberapa yang pertanyaan related dengan topik ini ada pertanyaan dari Pak Putro Universitas Samratulangi Manado beliau mengapresi paparan Profitoyam beliau ingin menanyakan mengenai efisiensi dari jaringan yang dibangun bila dibandingkan dengan standar atau normal topologi neural network seperti multilayer persepron atau MLP dengan meninjau jumlah parameter dan beban komputasi apakah metode yang diusulkan Profitoyam yang tadi baru beberapa Profitoyam terkait dengan topological data berdampak mengurangi efisiensinya di paper saya di IEEE Transaction on Neural Network saya berargumen tentang itu saya tidak mengklaim bahwa neural network saya mempunyai klasifikasi performance yang lebih bagus dari deep model ataupun MLP saya tidak mengklaim bahwa model saya mempunyai klasifikasi performance yang lebih bagus dari deep model tapi dia kira-kira seimbang kira-kira seimbang kelebihan model saya adalah dia bisa memberi informasi tambahan mengenai apa yang terjadi dalam neural network ini ini bisa menjadi informasi tambahan tentang kira-kira apa yang sukar dilakukan oleh neural network ini dan apa yang dengan gampang bisa dilakukan oleh neural network ini jadi kita lebih tahu batasannya neural network ini dan mengenai beban komputasi saya juga sudah berargumen secara matematis di dalam paper itu saya berargumen bahwa beban komputasi dari model saya ini sebanding secara linear dengan beban komputasi dari som jadi memang bebannya mungkin lebih besar tapi linear jadi ini bukan sesuatu yang meledak oke terima kasih Profitaya selanjutnya ada pertanyaan lagi yang disampaikan oleh Pak Adi pada dasarnya RRBF adalah embedding som ke dalam MLP beliau memastikan betul tidak Profitaya seperti itu yang beliau tangkap apa yang terjadi jika layer pada som lebih dari satu yang di embed mungkin yang dimasukkan ke dalam MLP apakah akan mengalami fenomena rekursif training seperti yang dialami oleh RPM Restricted Boltzman Machine begitu Pak Adi pertanyaan yang bagus sekali tidak persis sama karena seperti saya katakan tadi secara matematis bahwa dalam melakukan self-organisation di dalam internal representation itu ada informasi tambahan dari layer berikutnya jadi pada som itu tidak terjadi jadi tidak persis sama dan sebetulnya saya juga sudah menulis paper di ICLR yang tadi saya sebutkan tentang deep RRBF jadi dia tidak cuma satu layer tapi berlayer-layer banyak terjadi sesuatu yang menarik di situ jadi dia mereduksi sangat 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 suka dijelaskan dengan mulut tapi terjadi representasi yang tingkat abstraksinya berbeda sama seperti deep learning tapi bisa dilihat dan itu juga sudah saya tulis dalam paper bisa di download dari paper saya di ICLR kalau ada kesulitan bisa mengubingi saya melalui mungkin research gate atau yang lain-lain terima kasih Profitaya silahkan Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu kalau misalnya mau menjawab jawaban lebih beliau itu sangat welcome sudah ini sudah terbukti masus saya ternyata mendapat bimbingan sangat banyak dari beliau selanjutnya Profitaya ada dua pertanyaan yang mungkin saya hubungkan jadi satu satunya Pak Zainal Universitas Teknokrat Indonesia bagaimana membangun atau mengenali internal representasi pada mesin translation kemudian Pak Ari Hernawan transfer knowledge atau infusion apakah diperlukan training ulang retrain seluruh atau training untuk fitur baru saja begitu Profitaya bagaimana membangun seperti saya katakan tadi bahwa model ini adalah model yang general jadi sama seperti apa yang kita lakukan pada problem-problem lain jadi ini tidak problem spesifik tapi tentu saja saya tidak tahu apa yang terjadi dengan problem satu persatu jadi kalau kita tidak coba kita tidak tahu tapi saya rasa ada informasi yang bisa disaring di situ pertanyaan pertanyaan kedua yang pertanyaan keduanya yang dari Pak Ari tentang transfer knowledge atau infusion apakah diperlukan retrain atau training ulang seluruhnya atau training untuk fitur baru saja oh di dalam transfer knowledge itu di dalam transfer knowledge saya tidak membutuhkan training ulang jadi saya baru menggunakan transfer knowledge itu untuk robot jadi saya tidak tahu di dalam robotics training ulang ini sangat sukar karena saya tidak membangun simulator saya mentrain robot ini secara real time secara real time jadi tidak ada training ulang terima kasih Profitaya jadi ini yang lainnya sebenarnya pertanyaannya pertanyaan umum tapi silahkan Profitaya ada yang menanyakan dari Pak Penny UPH bagaimana menambahkan satu kolom lagi untuk fitur tambahan tersebut misal jadi tambah fitur herbivora karnivora omnivora apakah secara manual atau bagaimana gitu Profitaya herbivora karnivora itu bukan fitur tapi kelas jadi dan kelas ini bisa bebas diberikan oleh manusia jadi itu bukan fitur tapi kelas jadi itu konteks jadi kita harus membedakan fitur dan konteks jadi kelas itu konteks fitur itu adalah karakteristik fisiknya jadi kita bisa memberikan kelas yang berbeda-beda misalnya kita punya gambar kucing kita bisa saja mengatakan pada neural network ini pesalah terbang itu bebas terserah kita dan kita ada kucing yang lain ini kapal kapal selam itu juga bebas selanjutnya ada pertanyaan yang agak mendasar juga agak ini ya agak basic bukan fundamental tapi dasar bagaimana menerapkan CNH convolutional neural network untuk mencari kesesuaian lahan dalam menggunakan peta tutup lahan mungkin beliau ingin penyanyakan dasar langkahnya saya tidak tahu tentang bidang itu tapi kalau ini perpajaran general jawaban saya juga general kumpulkanlah data kumpulkanlah data dan kita harus tahu apa yang kita inginkan jadi kita harus tahu tentang tentu saja dalam melakukan apapun kita harus tahu tentang apa yang kita mau tentang apa inputnya dan apa outputnya setelah kita tahu itu tugas kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya hanya itu yang bisa saya jawab ini senada dengan pertanyaan Bu Patricia Oktavia bagaimana jika datanya berupa kelembang suara tadi kan Profitanya sudah menjelaskan bahwa generik sebenarnya bisa data apapun itu diterapkan jadi bisa dicoba dulu Bapak Ibu nah sekarang Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya langsung mungkin yang ada di sini kalau tidak saya ini juga sih tidak mau menyanyikan kesempatan bertanya saya juga banyak pengen bertanya tapi silakan kalau Bapak Ibu yang di sini ada yang ingin bertanya saya sebagai moderator bertanya-nya di akhir-akhir saja silakan mungkin Pak Abidin Pak Darmawan mau menanyakan langsung atau Pak Arwin Pak Surya kalau tidak ada saya izin bertanya Pak Bito jadi tadi kan Profitanya menyampaikan tentang topological data nah sekarang kalau misalkan kita tahu bahwa satu data kalau machine learning atau pattern recognition itu jarang deh hanya tiga fitur beda dengan statistik konvensional biasanya datanya itu sangat banyak ribuan atau bahkan jutaan nah ini bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa data satu individu satu dengan individu yang lainnya ini topological datanya itu berdekatan kalau tadi kita visualisasikan hanya bisa ke tiga dimensi nah apakah tiga dimensi ini dengan yang katakanlah seribu dimensi itu cocok gitu kita melihat secara matematis gitu ya matematik analitiknya itu bagaimana menyecokkan tentu saja secara matematis ada ada beberapa parameter yang bisa mengukur itu Mbak misalnya quantification error itu salah satu salah satu salah satu cara yang paling gampang gitu ya dan dan enggak cuma itu saja gitu banyak semacam kernel yang bisa mengukur apakah setelah dipetakan dia topologinya terjaga gitu salah satunya adalah quantization error dan yang disebut neighborhood consistency gitu Mbak ya jadi apakah sesuatu yang dekat di dimensi yang jauh memang apakah dia benar-benar dekat gitu dan di dalam paper saya yang di IEEE itu saya juga mendefinisikan satu cara untuk mengukur itu Mbak jadi kalau Mbak tertarik mungkin Mbak bisa membaca itu jadi itu berdasarkan tentu saja quantification error dan neighborhood consistency Mbak ya mungkin kata kuncinya di neighborhood konsistensinya itu ya kalau kernel kan kita bisa melihatnya dari product resultnya bahwa di dimensi ke N sama dengan dimensi yang lebih rendah ini ada pertanyaan dari Pak Rizal Fatoni beliau menanyakan menurut Profitoyo trend neural network atau deep learning ke depan seperti apa hai pertanyaan yang sangat-sangat sukar sekali seperti saya katakan tadi sudah tidak cukup lagi bagi kita untuk mengatakan bahwa neural network saya ini performanya bagus kita harus mulai menerangkan kita harus lebih bertanggung jawab dengan dalam menyebar neural network kita accountability neural network ini harus harus meningkat kalau kita ingin neural network ini benar-benar dipakai dalam 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 masalah sehari-hari begitu ya dan tentu saja masih banyak sekali masalah yang terjadi misalnya sekarang biasanya kita membagi antara supervised learning dengan non-supervised learning atau semi-supervised learning saya ingin di fisika ada teori of everything jadi teori yang bisa menerangkan semuanya tentu saja ini belum-belum ditemukan tapi mungkin di dalam neural network juga perlu ada ada satu usaha untuk menyatukan learning yang berbeda-beda ini apakah mereka pada prinsipnya memang berbeda atau mereka itu adalah sisi yang lain dari sesuatu yang sama jadi dengan satu parameter saja mungkin superflash learning bisa-bisa berubah menjadi reinforcement learning dan sebagainya mungkin perlu ada teori yang setidaknya ada usaha untuk membangun teori itu jadi ini saya tidak tahu di dunia apakah banyak yang peduli tapi saya sangat peduli pada general theory of learning jadi saya ingin tahu learning itu apa apakah berbagai macam learning itu sesuatu yang memang prinsipnya berbeda atau sama karena manusia dalam hidup sehari-hari tidak terlalu membedakan itu kadang-kadang kita melakukan reinforcement learning tapi dengan gampang sekali kita bisa melakukan supervised learning dan sebagainya jadi saya ingin membangun teori dan saya rasa juga banyak orang yang ingin tahu apakah ada general theory of learning dalam segi praktikal tentu saja banyak sekali masalah misalnya deep learning ini terlalu data intensif terlalu banyak data tapi manusia kita bisa belajar dengan data yang sangat-sangat sedikit sekali kalau kita melihat bagi manusia dia tidak perlu ratusan ribu gambar untuk bisa membedakan antara kucing dan anjing jadi perlu saya rasa perlu ada paradigma yang baru tentang belajar ini tidak terlalu menjawab tapi ini yang ada dalam pikiran saya saat ini bisa memberikan insight ke kami semua Profitaya Bapak Ibu yang lain masih ada waktu ya Profitaya mungkin ada yang mau bertanya lagi silahkan Pak Abidin silahkan jika ingin bertanya langsung sebenarnya tadi yang disampaikan Profitaya itu menarik banget tentang topologi data Profitaya topologi data yang kedua adalah impulsion prior knowledge ini kan yang sekarang sedang istilahnya sedang booming-boomingnya tentang transfer knowledge dan kawan-kawannya sekarang untuk infusion prior knowledge Profitaya ketika kita menggunakan infusion prior knowledge ini sebenarnya kalau menggunakan terminologi neural network yang lama itu kan ada di inisialisasi awal gitu ya Profitaya kalau kita pakai SOM atau yang lain biasanya kan seringkali random angka random atau ambil salah satu data yang ada di training secara acak nah sebenarnya yang di kembangkan Profitaya sendiri di infusion prior knowledge itu bagaimana ya Profitaya terutama yang tadi men-transfer knowledge dari human-nya tadi kita tahu bahwa di dalam SOM ada struktur topologi dan seperti Mbak Eli katakan tadi biasanya dia di inisialisasi dengan randomness gitu ya apa yang saya lakukan praktis apa yang sudah dikatakan Mbak Eli gitu karena satu-satu dari neuron SOM itu punya tugas yang jelas saya bisa menugasi mereka dengan jelas dan itu saya lakukan secara sangat subjektif ini pemikiran saya jadi kalau orang lain dia beri tugas yang sama dengan saya dia akan membangun struktur yang berbeda ini ada sedikit motivasi saya dalam melakukan ini di Jepang saya melakukan kerjasama dengan perusahaan contact lens untuk melakukan defect detection jadi ada public contact lens contact lens mengalir dilihat ini ada defect-nya atau enggak dan defect detection public itu sangat bagus 99% tapi di Jepang standarnya sangat tinggi dia tidak puas dengan dengan 99% ada 1% yang terlewati dan siapa yang melakukan deteksi 1% ini adalah manusia dia bisa melakukan deteksi karena dia bertahun-tahun melihat mungkin puluhan tahun melihat contact lens ini sehingga detection rate-nya dia itu lebih bagus daripada neural network apapun tapi kalau dia ditanya kenapa ini kamu bilang defect dia enggak bisa menjawab ya ini karena pengalaman saya ini karena pengalaman saya saya ingin kejadian-kejadian semacam itu orang pengetahuan orang-orang semacam itu terinfusi ke dalam neural network jadi kalau kalau dia bisa menginisialisasi neural network seperti ini kita bisa membuat otomatik detection system yang sesuai dengan dia kita bisa mengklon manusia pengetahuan manusia itu dan saya rasa banyak sekali apa ya kasus-kasus serupa di dalam kedokteran mungkin dokter-dokter yang sangat berpengalaman dengan memegang badan pasien pun dia kira-kira sudah tahu pasien ini sakit apa tapi kalau disuruh menerangkan mengapa dia mungkin enggak bisa menerangkan kalau kita bisa memakai pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman orang semacam ini ke dalam neural network kita bisa membangun neural network yang lebih bagus yang lebih mirip dengan manusia begitu kira-kira Pak Eli terima kasih jadi semacam memasangkan intuisi dari manusia itu algoritma yang saya ingin terjadi adalah transfer knowledge dari manusia ke neural network dan ada transfer knowledge dari neural network ke manusia dengan melakukan visualisasi yang terjadi selama ini adalah transfer knowledge dari neural network ke manusia saya ingin terjadi sebaliknya dan ada loop yang terjadi terus-menerus dengan begitu kita bisa saling belajar antara manusia dengan neural network terima kasih Profitaya Bapak Ibu apakah ada yang ditanyakan lagi? baik sepertinya sudah sangat jelas Profitaya atau mungkin Bapak Ibu pengen diskusinya lebih panjang untuk menghubungi Profitaya di email yang tadi disampaikan Profitaya Bapak Ibu kalau bertemu langsung dengan beliau itu beliau gak segang-segang corak-corak mungkin sekarang catatannya juga masih saya simpan itu Profitaya yang menjelaskan tentang si Arson sampai menurunkan rumus matematisnya jadi beliau ini ya teknik luar biasa lah pokoknya fundamental matematikanya juga bagus terima kasih banyak Profitaya Bapak Ibu sekian untuk webinar sore hari ini saya sampaikan terima kasih ke Profitaya dan mohon izin mengingatkan bahwa minggu depan webinar kita akan di narasumber kita adalah Pak Surya Diputra dari Universitas Bina Nusantara dengan judul tentang akselerasi Max Mool pada pengenalan objek menggunakan CNN detilnya akan disampaikan selanjutnya minggu depan foto dulu ya Mbak Eli sebelum kita akhiri Bapak Ibu mohon izin untuk on cam untuk kita dokumentasikan bersama oke lumayan ada empat layar Bapak Ibu mohon izin layar pertama langsung saya masukkan ke grup telegram INA PR Bapak Ibu layar kedua layar ketiga layar keempat ya terima kasih Bapak Ibu webinar ini terselenggara atas kerjasama antara AIDA Universitas Pajajaran INA PR IIS dan IP Universitas Negeri Surabaya sekali lagi terima kasih Prof. Vitoyo saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kurangnya semoga saya bisa bertemu secara langsung terima kasih Mbak Eli terima kasih Mas Vitoyo terima kasih Mas Anto terima kasih terima kasih